Pabrik Gula Jatibarang Pabrik Gula Jatibarang atau Saker Fabrik Jatibarang adalah pabrik gula peninggalan Belanda di Hindia Belanda yang termasuk dalam komoditas yang diikut sertakan dalam program Kultur Stelsel. P.G. Jatibarang dibangun tahun 1842 oleh Otto Karel Holmberg bekerjasama dengan perusahaan N.V. Michtot Exploitati Der Saker Ondenming. Di tahun yang sama juga berdirilah pabrik gula Dukuh Weringin di Slawi. Semasa pendudukan Belanda di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membangun tiga pabrik gula di Kabupaten Brebes yaitu Pabrik Gula Jatibarang, Pabrik Gula Banjaratma, Pabrik Gula Ketanggungan Barat atau Pabrik Gula Kersana. P.G. Jatibarang setelah kemerdekaan Indonesia masuk dalam wilayah PT.PN 9, Persero. Karena besarnya biaya operasional dan perawatan serta berkurangnya lahan untuk penanaman tebu. Maka dari tiga pabrik gula itu digabungkan menjadi satu, yaitu di Jatibarang. P.G. Jatibarang ini melakukan giling tebu terakhirnya pada tahun 2017. Remise adalah salah satu stasiun atau bagian yang ada di dalam P.G. Jatibarang dan juga pabrik gula lainnya di Indonesia. Remise P.G. Jatibarang termasuk yang megah dan besar dari seni arsitekturnya. Remise adalah tempat berkumpulnya lokomotif. Baik lokomotif uap maupun diesel dan juga disebut sebagai garasinya lokomotif. Bangunannya juga masih asli dengan arsitektur dan desain dari Belanda. Kondisinya masih sangat baik dari mulainya didirikannya pabrik ini tahun 1842 hingga kini masih kokoh berdiri. Hal ini menandakan bahwa pada masa tersebut arsitektur bangunannya dibuat untuk jangka waktu yang lama sehingga kualitasnya sangat baik. Bangunan Remise menghadap ke timur dan terdiri dari sembilan pintu masuk untuk loko dan dapat menyimpan sekitar 10 loko atau lebih. Di depan Remise juga terdapat sebuah meja putar untuk membalik arah lokomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum 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 dimensi astral yang mungkin belum mau berhikam sama kita maksudnya belum belum menerima kita belum menerima kita gitu maksudnya ada gasekan kayak ada penolakan-penolakan makanya saat itu kita nggak sampai ke ujung lorong karena baru sepertiga saja sudah kita sudah merasakan jadi boleh dikatakan kita ambil kesimpulan bahwa di ruang bawah tanah yang pertama tadi kita belum bisa diterima untuk eksplor disitu ya kayak tempat nori yang tadi tuh ya sampai sampai di ujungnya ya tapi kalau di tengah-tengah ini kita insya Allah diterima karena hawanya itu tetap beda gitu ya kita sebenarnya kayak mereka udah kenal lah mau menerima kita seperti sebagai tamu gitu loh oke terima kasih Pak Bia baik sahabat di tengah pabrik gula ini terdapat makam kita akan bertawasul dan berdoa di makam tersebut mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan maskerku Oke sahabat kita menuju ke makam dan kita akan berdoa di depan makam tersebut berdoa di depan makam tersebut terima kasih 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 hal ini Lorong ini menyambungkan antara ruangan ini ruang pemanas dari lubang-lubang tungku itu menuju ke cerobong yang ada di jalan ini ini jalan menuju ke cerobong asap yang Ada kelihatan di depan pakrik gula ini Ayo sahabat kita langsung saja menuju ke ruangan Cropong Asap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton